Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat kembali belajar seperti biasa melanjutkan materi sebelumnya. Dimana sebelumnya kita sudah belajar mengenai jarak titik ke garis. Nah baiklah sebelum kita memulai pembelajaran ini lebih jauh. Marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahirrahmanirrahim. Wa bil-islami dinna. Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahmah. Ya rahmatika ya ar-rahmanirrahim. Amin. Baik. Alhamdulillah untuk hari ini kalian sudah hadir semuanya. Nah jadi saya sampaikan dulu sebelumnya bahwa kita hari ini akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Nah dimana tujuannya adalah kalian yang pertama bisa mendeskripsikan jarak titik ke bidang itu bagaimana. Kemudian langkah-langkah atau prosedur penyelesaiannya bagaimana. Dan yang terakhir menentukan jarak titik ke bidang dari permasalahan. Sebelumnya supaya lebih semangat ayo lebih di fokuskan lagi supaya kita benar-benar bisa melaksanakan membelajarin dengan lancar. Oke baik. Jarak titik ke bidang. Supaya lebih jelasnya kita mengenal konsep ini dulu. Perhatikan ini baik-baik. Nah sebagaimana materi yang sudah sebagikan itu mengenai materinya ini. Jarak titik ke bidang. Perjalanan ini sudah disampaikan tadi. Selanjutnya itu konsepnya kita mengenal konsep. Jadi pertama-tama misalnya ada bangunan seperti gambar berikut. Nah dimana dari gambar ini terlihat bahwa di sini terdapat yang namanya atap. Nah kemudian di sini ada tiang atau kayu penyangganya. Nah sebelum kita mendapatkan pengertian itu kita akan paham dulu dulu. Nah jadi pertanyaannya adalah pada gambar di atas kan terlihat sebuah kayu penyangga dengan satu gedung. Nah tiang penyangga ini menghubungkan satu titik pada salah satu sisi gedung dan satu titik pada bidang atap. Artinya ada tiang yang menyangga atap. Kemudian ada lagi satu tiang di sini yang menyangga atapnya di sini. Ya ini disebut sebagai kayu penyangganya. Nah dengan mengamati gambar tersebut, nah dapatkah kalian mengkondisikan atau menyebutkan syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin. Nah seminimal mungkin itu adalah kata kuncinya. Nah untuk menjawab hal tersebut, perhatikan gambar berikut dulu. Kalian kan sudah belajar mengenai bidang. Nah pertama kemarin ada titik garis dan bidang. Nah bidang ini disebutnya bidang alfa. Bidang alfa ya. Nah perhatikan ada sebuah titik P yang terletak di luar bidang alfa. Di sini. Dia bukan di dalam ya, tapi di luar. Di luar bidang alfa. Jadi jarak titik P di bidang alfa ini merupakan panjang ruas garis tegak lurus. Nah tegak lurus yang menghubungkan titik P tembus pada bagian bidang alfa. Nah dari pernyataan tersebutlah sehingga menghasilkan bahwa panjang ruas garis P ke Q, misalnya titik tengah yang lurus ini kita kasih yang namanya titik Q. Nah artinya bahwa panjang ruas garis P Q ini bersama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Nah berdasarkan materi yang sebelumnya kan syarat-syarat dalam menentukan jarak titik P ke garis kemarin. Yang pertama ada mengenai Pitagoras. Kemudian ada masalah teorema yang menunjukkan bahwa dia tegak lurus. Sebagaimana saya sampaikan minggu sebelumnya. Nah berdasarkan karena dia tegak lurus pada satu titik, otomatis dia tegak lurus dengan bidangnya. Nah sehingga kalau dihubungkan dengan gambar pertama tadi, maka bisa kita lihat bahwa ruas garis PQ adalah kayu penyangganya. Dan bidang alfa adalah atapnya. Nah jadi PQ ini adalah penyangga tadi, penyangga bidangnya. Dan bidang alfa ini yang seginiannya itu adalah atapnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang ruas kayu penyangga itu adalah jarak satu titik pada sisi gedung. Jarak satu titik pada sisi gedung tadi. Nah atau pada bidang atapnya. Otomatis kita kembali ke sini lagi. Nah jadi jarak titik ke bidang tadi kan awalnya ini. Nah piangnya. Ini kayu penyangganya. Jadi untuk menentukan si minimal mungkin berapa kayu penyangganya adalah dia jarak terpendek dari sini. Sehingga akan menghasilkan yang namanya bentuk segi tiga. Nah dari hal tersebut pula, kita bisa mengartikan jarak titik ke bidang. Nah jadi jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis terpendek atau tegak lurus antara satu titik dengan suatu bidang. Artinya dia, kita menarik kemarin apa yang namanya? Proyeksi. Proyeksi itu tegak lurus kemarin kan? Nah dia tegak lurus. Artinya dia tegak lurus dan jarak terpendek dari suatu bidang tersebut. Itulah untuk menentukan jarak titik ke bidang. Jadi yang ditarik tadi, jarak titik terpendek dan tegak lurus. Oke, kemudian selanjutnya langkah-langkah menentukan jarak titik ke bidang. Nah apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, itu tadi kita anggap masih yang tadi ya kasusnya, titik P dan bidang alpha tadi. Nah jadi untuk menentukan jarak titik ke bidangnya, yang pertama dari titik P, kita tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alpha yang tadi di bawahnya. Yang tembusannya tadi. Yang ini. Nah kemudian setelah itu, M itu kan merupakan garis tegak lurus pada bidang alfanya tadi. Nah hal tersebut terjadi apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alpha. Jelas, karena berdasarkan teorema sudah kita jelaskan minggu lalunya, bahwa titik M ini akan tegak lurus dengan garis ke sampingnya sini, dan akan tegak lurus dengan garis ke sananya. Otomatis karena dia memiliki tegak lurus dengan beberapa titik, otomatis dia akan tegak lurus pada bidang alpha. Berdasarkan teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dia dapat dikatakan berpotongan pada bidang alpha. Nah kemudian yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfanya. Lalu sebut titik tembus ini adalah titik Q, yang di tengahnya tadi. Jadi jarak titik P ke bidang alpha adalah panjang ruas garis VQ. Jadi untuk menentukannya tadi, yang pertama kita gambar dulu titik, lalu gambar bidangnya, setelah itu nanti tentukan proyeksinya, atau jarak terpendek dari penghubungan antara titik pada bidangnya. Nah jarak terpendek itulah yang akan kita cari, sehingga hasilnya yang merupakan hasil dari jarak titik ke bidang tersebut. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah diketahui kubus ABCDE PH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Jarak titik E ke bidang AFH. Bentar. Oke sebentar ya. Kita lanjut. Supaya lebih jelas ini bisa contohkan di sini. Tadi diketahui kubus ABCDE FGH ya. Masih kelihatan. Tadi diketahui kubus ABCDE PH tadi ya. Kubus ABCDE FGH ya. Nah tadi pertanyaannya apa tadi? Jarak titik E ke bidang apa? Bidang AFH. Ke bidang AFH ya. AFH. Oke. Rusuknya ada 12 tadi ya. 12 cm. Oke. Nah. Titik E di mana? Di sini ya titik E ya. Nah berarti kalau kita... Nah berarti kalau kita... Nah berarti... Nah berarti... Kalau kita tarik garis dari titik E ke titik atau ke bidang AFH maksudnya. Kita tarik garis ke sini. Berarti dia tepat di tengah sini ya. Nah karena dia tepat di tengah sini otomatis kita dapat menariknya sampai ke bawah. Sampai ke titik A nya. Misalnya kita beri nama titik ini adalah titik P misalnya. Nah titik pertengahan antara L ke P. Nah dari sini, dari segitik yang terbentuk ini kita bisa menarik proyeksi garis tiga kelurus dan terpendeknya. Nah apa tadi berdasarkan konsepnya tadi. Berarti di mana arahnya yang kita tarik? Supaya dia tepat lurus dari titik E. Di? Di sini. Oh di sini. Di? Gimana nya? Di sini ya. Nah di situ. Berarti ini jarak titik terpendeknya yang tegak lurus. Maka sehingga bisa membentuk segitiga siku-siku di sini. Nah kalau kita gambarkan di luar, bentuk segitiga yang terbentuk adalah AEP. AEP ya. Segitiga yang terbentuknya. Oke kalau kita gambarkan seperti ini. Nah dan di sini siku-siku. Di sini E, di sini P, dan di sini A. Oke sekarang kita tentukan masing-masing jaraknya. Yang pertama AE. AE ini berapa jaraknya? Dia merupakan sisi. Tusuk ya betul. Berapa panjangnya jadinya? 12. 12. Oke 12. Lalu E ke P. E ke P berarti? 8. E ke G dulu. E ke G ini merupakan diagonal apa? Diagonal. Bidang. Bidang, betul. Oke dia gulung bidang berarti kalau dia ke G berapa dulu? 12 akar 2. 12 akar 2, betul. Berarti kalau dia ke P berarti separuhnya enggak? Ya. 6 akar 2. Berarti di sini E-P-nya adalah 6 akar 2. Karena separuh dari G ya. Berarti 6 akar 2. Nah, AP ini yang kita tidak tahu. Nah, berdasarkan teori Mabitagoras, kita bisa menentukan AP ini. Oke, berarti mencari AP apa? AP sama dengan? Akar. Akan dengan? Akar. Akar apa? Akar. H-E-P. Apa? 12 akar. Beli dulu rumusnya. AP kuadrat. Tambah. Tambah. itu A kuadrat. Oke. Atau A sama aja ya. Oke. Maka sama dengannya adalah AP-nya berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. 6 akar 2 kuadrat berapa? 12 kali 2. Ayo. 36 dikali 2. 70. 70. 72. 2. Tambah. 12 dikuadratkan berapa? 144. Oke. 144. 144 ya. Berarti berapa nih? Totalnya. 6. 1. 2. 216. AK 216 berapa? Ayo. Ayo coba cari. Sudah terajarkan gimana cara menentukan apa. Berapa? Berapa? Akar 2. Akar 2. 216? Berapa? 6 akar. 6 akar 2. 6 akar 6. Oke. Betul. 6 akar 6. Cara cepatnya gimana kemarin? Yang sebagaimana saya jelaskan di jarak titik ke garis. Nah. Jarak cepatnya adalah ini kan 12. 12 ini kan sama aja dengan 6 dikali 2 ya. 6 dikali 2. Akar dari akar berapa yang hasilnya 2? Oh ternyata 4. Jadi 12 ini sama dengan 6 akar 4. Kan sisi miring yang dicari. Otomatis 6 akar 4 ditambah 6 akar 2. Otomatis hasilnya disini adalah 6 akar 6. Itu cara cepatnya. Oke. Dari ini tadi. Nah. Sudah ketemu AP-nya. Sekarang kita mau menentukan jarak titik E ke bidang AFH. Berarti dia tadi dibilang di konsep awal. Jarak antar titik ke bidang itu adalah jarak terpendek yang tegak lurus. Berarti di mana? Di sini ya. Ini yang dicari. Berarti ek ini. Berdasarkan hal itu pula, kita bisa mencari eknya menggunakan apa? Ayo. Sama hanya dengan jarak titik ke garis. Menggunakan rumus luas. Segitiga. Luas apa? Luas segitiga. Betul. Rumus luas segitiga dari hal ini apa berarti? Setengah. Setengah alas kali tinggi. Ya alasnya berarti apa dulu? Kalau dari sini. Alasnya OP. Oke. Kali. Kali. EA. Oke. Juga sama dengan setengah dikali alasnya? P. P. Kali. Mininya X. X. Kita simbolkan dengan X ya. Oke. Sekarang setengahnya bisa kita coret dulu. Sekarang EP-nya. EP berapa? EP 6 akar. Dikali EA-nya 12. Sama dengan AP-nya 6 akar 6 X. Berarti ini bisa kita coret dulu 6-nya boleh. 6 dengan 6 ini. Sebaiknya lebih mudah. Setelah itu disini sisa berarti 12 akar 2 ya. 12 akar 2. Sama dengan disini akar 6 X. Oke. Untuk mendapatkan X-nya berarti ketukar ya posisinya. Atau disini aja boleh. Oke. Lebih mudah disini deh. X sama dengan 12 akar 2 per akar 6. Nah. Ini kita bisa menggunakan akar sekawan. Tapi supaya lebih mudahnya kita pecah dulu 6 nih. 6 itu perkalian berapa dulu? 3. 3 sama? 2. 2. Betul. Berarti disini kita tulis akar 3 dikali akar 2. Sama kan hasilnya akar 6. Nah akar 2-nya bisa kita coret. Nah maka yang tersisa adalah 12 per akar 3. Baru kita kalikan akar sekawan. Akar sekawan ini ya. Nah jadi kalau kita akar sekawan kan ini berarti jadi berapa yuk? Akar 3 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Berapa? Langsung hasilnya akar 3 per akar 3. Berarti hasil lahirnya? Hasil lahirnya 4 akar 3. Oke dikali akar 3 per akar 3 ya. Masih akhirnya betul tadi. 4 akar 3. Disini kan 12 akar 3 per 3 ya. Coret bisa 4. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nah dari hal ini berarti bisa kita tahu hasilnya. Ternyata jarak titik E ke bidang A F H itu adalah 4 akar 3. Jadi tadi ingat bahwa menentukan jarak titik E ke bidang itu yang dicari apanya tadi untuk mendapatkan hasil lahirnya. Yaitu jarak terpendek yang tegak lurus. Itu syaratnya. Jarak titik terpendek yang tegak lurus atau disebutnya biasanya proyeksi. Nah silahkan dari hal ini ada yang tanyakan dulu. Boleh? Silahkan sambil dicetat dulu. Silahkan sambil dicetat dulu. Silahkan sambil dicetat dulu. Nah jadi ingat tadi, jika akar bentuknya berupa segitiganya seperti ini, maka itu proyeksinya belum tentu di tengah ya. Seperti yang saya jelaskan yang minggu lalunya, itu jika dia tepat di tengah maka bentuk segitiganya sama kaki atau sama sisi. Tapi jika dia bentuknya segitiganya sama kaki atau bentuk kayak seperti segitiganya seperti ini, maka titik tarik proyeksinya belum tentu tepat di tengah-tengah garis. Silahkan dicetat lagi. Oke, jika sudah kita lanjutkan ya. Oke, dihapusin. Oke, dihapusin. Oke, misalnya soal yang kedua atau contoh yang kedua deh supaya kalian menfaham. Tentukan, misalnya diketahui sebuah kubus segitiga ABCDFGH lagi. Jangan berikutnya adalah Pertanyaannya Tentukan jarak titik E ke BGD. Tidik E ke bidang BGD. Oke, ayo gimana tuh caranya. Oke, kalau kita gambarkan lagi. dipergantiannya. Oke. Oke. Oke, tadi pertanyaannya itu jarak rusuk atau jarak titik E ke B, G, D. Berarti E di mana E-nya? Detik E di situ ya. Di pojok sebentar. Detik E di sini. B, D, G berarti yang mana? B ke D ini apa disebutnya? B ke D? Diagonal. Diagonal. Ruang. Diagonal. B ke D? D ke G? Diagonal. Bidang. Bidang ke G. Kemudian B ke G? Diagonal apa? Bidang juga. Bidang juga. Kemudian D ke B? Bidang. Bidang. Diagonal. Bidang juga. Nah otomatis nanti kemungkinan bisa yang terbentuk adalah segitiga apa yuk. Kalau ketiga sisinya sama disebut apa? Segitiga. Segitiga sama. Sama sisi. Oke. Tapi kita coba dulu. Kita coba tarik dulu ya. Berarti gimana cara narik garisnya? Dari E ke mana dulu? Langsung ke sini atau ke mana? Ke D? Ke D? Ke D bukan. Kalau bentuknya gini gimana? Kalau yang tadi kayak E tadi. Yang awal tadi. E ke mana? Tepat. Ke alas. Ke alasnya dulu. Alasnya mana alasnya? Alasnya BD. BD. Oke. BD. Jadi tarik tepat di tengahnya. Nah. Tengah antara B dan D. Oke. Kira-kira di sini ya. Karena dia tepat di tengahnya sini. Maka kita bisa tarik lagi sampai ke G. Berarti proyeksinya yang mana? Ayo. Proyeksinya. Eh yang tadi. Tadi yang supaya ketemu X. Titik terpendeknya di mana? Sama hanya dengan tiang dan atap tadi. Berarti E ke mana ditariknya? Titik terpendeknya. Ke. Mana? Supaya tegak lurus. Dengan garis ini. Kok itu? Ke. Tepat di tengahnya sini ya. Nah kira-kira segini ya. Maka disini akan tegak lurus. Nah berarti. Dapat kita gambarkan segitiganya. Seperti apa yuk? Yang diambil berarti yang ini. Ini. Ke G. Oh. Eh ini kita gambarkan ke G. Nah. Itu diperluas. Jadi segitiganya terbentuk gimana tuh gemboknya? Ke G itu apa? Ke G. Diagonal bidang. Diagonal bidang. Nah misalnya kita kasih aja di bawahnya di sini ya. Di bawah sini. Si J. Eh ini apa misalnya mau titik apa? Titik T. Boleh ada titik T. Ada titik T. Karena ini bentuknya segitiga sama sisi. Kenapa jadi tau sama sisi? Kenapa jadi tau sama sisi? Karena di sini ya. Ke G ini kan diagonal bidang. Misalnya kalau kita letakkan di sini. Diagonal bidang. Misalnya kalau kita letakkan di sini. Di paru. Berarti misalnya di sini kita kasih titik S. Nah ini kan sama-sama jaraknya si S ini. Dan si D ke T ini kan sama-sama separuh nih. Itu bisa dikatakan sisinya sama. Otomatis nanti akan terbentuk segitiga seperti ini di luarnya. Saya ganti warna lagi supaya lebih mudah-mudahan. Berarti gambarnya seperti apa tadi? Oke kalau kita gambarkan seperti ini lah kira-kira ya. Nah titik S. Nah ini tadi yang dicari ya. Nah kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Di sini E. Di sini G. Dan di sini apa di sini? Titik apa? T. T betul T. Kemudian disitu ada S ya. Kita gambarkan di tengahnya supaya ada S. Nah ini lurus ke bawah. Kalau kita luruskan sini. Yang dicari tadi dari titik E ke sini. Ini yang ini. Itu proyeksinya, titik terpendeknya. Nah misalnya kita ke sini kasih Q aja boleh gak apa-apa? Nah disini tadi situ-situnya. Kita ambil sini E. Nah gitu oke. Mula-mula dari sini apa aja yang bisa diketahui? Terusoknya tadi 8 ya. Oke. Ke S ini bisa didapat nih. Atau E ke G secara langsung dulu. Berapa E ke G? E ke G. Berapa? E ke G ini diagonal bidang. Berarti? Bidang 8 akar 2. Oke 8 akar 2 ya. Share keseluruhan. Dari E ke G bukan E ke S ya. Ini E ke G. Oke. Kalau separuhnya nanti berarti 4 akar 2. Kemudian apa lagi yang bisa diketahui? Ayo apa? Yang bisa diketahui. Oke. S ke T ini sama dengan tinggi risok E A. Berarti berapa? G 8. Oke 8. Yang itu 8 ya. Sekarang E ke T deh. E ke T ini bisa dicari. Lihat segitiga ini. Lihat. Segitiga ini. E A T. Ini kan sebuah segitiga siku-siku ini jika digambar. Dari sini kita tarik ke sini. Berarti untuk mencari E T itu perlu apa? Kita gores. Perlu apa? Apa dia? Ayo apa ini? Lihat dulu ininya. Apa yang perlu dicari? Tumus kategorasi itu kayak E A kuadrat tambah A T kuadrat. Bentar. Kita ulang ya sedikit sedentar. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Berapa tadi E A T-nya? Berapa tadi E A T-nya? Kalau E A ke T itu berapa? A ke C dulu berapa separohnya? Oh, E A ke C berarti 4-4 akar 2. Berarti 4 akar 2 kuadrat. 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan? Tambah 8 kuadrat. Oke, 8 kuadrat. Berapa jadinya? 16 kali 2? 3? 8. Oh, 3-2. 3-2. Tambah 8 kuadrat. 4. Oke, jadinya? 2. 90. 6. Akar 96. Ayo coba cari berapa. Akar 96. 4 akar berapa? 4 harusnya depannya. Cara cepat tadi gimana? Cara cepat. Berapa tadi cara cepatnya? 4 akar 2 tetap. 8 kita ubah jadi 4 dikali 2 ya. Oke. Akar berapa hasilnya 2? Akar? 4 akar 4. 4 akar 4. Tambah 4 akar 2. Jadinya 4 akar? 6. 6. 6. Berarti ada 4 akar 6. Sekarang cari T ke G. Nah, mencari T ke G ini kurang lebih. Nih, di sini. Sama nih. Kalau digambarkan gini. Nah. Ini yang ini. Sama ada kira-kira jarak antara G ke T dengan E ke T? Sama atau beda? Sama atau beda? A ke T ini sama ada dengan C ke T? Sama. 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 Sama, oke. Sekarang dari T ke E itu sama kan dengan T ke G? Sama. Nah, berarti otomatis si G ini sama nilainya dengan? Sama nilainya dengan? T. Nah, nilainya adalah 4 akar 2. 4 akar 6 maksudnya. 4 akar 6. Nah, dari sini sudah ketemu. Sudahkan kita mau mencari jarak titik E ke bidang BDG tadi. E ke sini ke bidang BDG. Berarti yang diambil ini ya. Nih, yang dicarinya. Maka bisa digunakan rumus kayak tadi lagi. Apa rumus apa namanya tadi? Rumus. Luas. Segi 3. Setengah alasnya, ini alasnya kalau alasnya ini. Alasnya ini, tingginya ini. Tapi kalau alasnya ini, tingginya ini. Berarti kalau alasnya ini dulu EG. EG kali tingginya ini. 8. Bukan 8, apa namanya? Nama titiknya dulu. OTE X. Ini, ini. X-nya ini. ST. OTE sama aja. Sama dengan setengah dikali alasnya ini, tingginya ini. Alasnya GT. Tingginya X. Oke, setengahnya kita colet lagi. Kemudian EG-nya berapa EG-nya? 8 akar 2. Oke, 8 akar 2. Dikali ST-nya 8. Sama dengan GT-nya 4 akar 6 dikali X. Dari sini ada yang mau bisa dicoret? Boleh. Yang ini misalnya mau dicoret 8 sama 4. Karena 8 bagi 4 itu kan 2. Di sini sisa 2, di sini habis. Maka di sini yang tersisa berarti 8 dikali 2 akar 2. Berarti berapa tuh? 16 akar 2. Oke, 16 akar 2. Sama dengan di sini sisa akar 6 X. Oke, berarti kita tukar X-nya ke sini. X sama dengan bawahnya jadi akar 6. 16 akar 2. Oke, mau seperti tadi lagi? Tadi lagi. Akar 6-nya kita pecah. Akar 6-nya kita pecah. X sama dengan 16 akar 2 per... Akar 3 kali akar 2. Kita coret. Maka hasil akhirnya berarti berapa? 16 akar 3 dikali akar sekawannya berarti 3 akar? 3. Berarti hasil akhirnya adalah? Berapa hasil akhirnya? 16 akar 3 per 3 berarti 16... 16 per 3 akar. Tidak selesai sampai sini. Karena tidak bisa dibagi, ya sudah. Selesai sampai sini. Nah, kalau ini bentuknya segitiga sama sisi. Nih. Kalau yang tadi kan segitiga sebarang lainnya. Kalau ini segitiga sama sisi. Nah, jadi untuk menentukan tingginya tadi tarik saja garis lurus di tempatnya. Garis lurus di tengahnya ini, itu disamakan dengan jarak antara rusuk. Jarak antara rusuk. Tingginya nilainya adalah 8. Jadi, kata kunci yang perlu diingat pada ini adalah masih mengenai dari segitiga yang terbentuk. Kemudian, rumus luas segitiganya, yang mana alas, yang mana tinggi, sama ini menentukan sisi ini. Bisa gunakan rumus cepat kalau agak lambat kita goresnya. Silahkan dicatat. Sampai sini ada ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan. Fadil, Dena. Paham sampai sini? Paham. Sudah dicatat? Dicatat. Sampai jumpa. Oke, silahkan sambil di sini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Keterkaitan antara jarak titik ke bidang ya. Sudah, Fadil, Dena. Sudah. Dena? Den? Sudah. 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 Kita repressing sebentar. Kita main quiz. Siapa yang agak salah, dia akan mencoba menjawab ya. Bantu sambil. Quiznya gini. Cepat-cepatan. Jawabannya salah. Antara salah dan benar ya. Jadi, siapa yang cepat duluan salah, otomatis satunya jawabannya benar. Atau kebaliknya. Jika dia benar, otomatisnya satunya salah. Ini benar atau salah? Satu, satu, dua, tiga. Apa? Benar atau salah? Siapa yang duluan? Ayo. Salah. Oke, Fadil harus benar jawabannya. Oke, kita buktikan apakah benar atau salah. Ini yang mana yang dulu dikerjakan? Ini itu 5 kali 4. Aku salah jawaban. Perhatikan dulu. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. 20 kurang 6. Aku salah deh. 20 kurang 6. 20 kurang 6. 14. 14. Kurang 2. 12. Berarti jawabannya salah. Benar. Ini salah jawabannya. Berarti otomatis Fadil jawabannya benar tadi. Otomatis Fadil yang bantu usat mengerjakan soal berikutnya. Oke, perhatikan. yang latihan, eh latihan, bukan latihan ya. Yang di materi tadi. Saya bersihkan lagi. Yang selanjutnya. Diketahui. FGH dengan rusuknya 6. 6 cm ya. Tentukan jarak titik G ke bidang BDG. G ke bidang BDG. Nah, gimana Dil? Gambarnya Dil? BDG ya. BDG ya. F. G ke BDG. Berarti G disini ya. Ganti dulu deh. Warnanya sih saya lebih jelas. G disini. BDG yang mana Dil? BDG. BDG. Oh, bukan BDG. BDG ya. BDG bukan BDG. 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 Jadi kalau kita gariskan, ini kurang semetris. Bentar. Ini ke B lagi. Jadi segitiga yang terbentuk kurang lebih. Supaya kelihatan. Ini berarti G kita tarik kemana dulu, Del? Seperti tadi, kemana nariknya? Apa tadi saya bilang? Ke alas dulu. Alas, bagian? Tengah, oke. Di sini ya. Baru ditarik ke atasnya. Tarik pakai garis putus-putus ke tengah. Ke garis E. Berarti, jalan titik terpendeknya berarti kemana, Del? Ayo. Ini tadi ke alas. Berarti titik terpendeknya ke G kemana? Kemana? Tepat di tengahnya, Del. Nah, tepat di tengah segitiganya. Di sini lah, kira-kira. Maka membentuk segitiga, siku-siku. Nah, dari sini, berarti yang segitiga yang bisa kita ambil yang mana? Nih, E, K, G kita garis dulu ya. Berarti E, G, sini lagi ya. Di sini kita kasih titik apa maunya. Q boleh, misalnya Q. Oke, kalau kita gariskan. Oke. 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 Kurang lebih seperti tadi ya. E. Di sini E. Di sini G. Dan di bawahnya Q. Iya, betul. Kurang lebih seperti tadi. E. Ke Q berapa? E. Ke Q. Berapa? Ayo, Dena. Bisa bantu, boleh? E. Ke Q. Perhatikan dulu ini. Segitiga yang terbentuk. E. Q ini bisa dibentukkan. Pakai mitagoras lagi. Berarti O. Berarti O, O, A, betul, kak. Ya, O, A dan O. Ini enggak apa? O, A. Enam. Oke, enam. AQ. AQ. Apa itu? Bidang berarti enam akar dua. Eh, setengah ya? Berarti tiga akar dua. Oke, tiga akar dua. Betul. Yang dicari sisi miring. Berarti cara cepatnya gimana tadi? Satunya tadi tiga akar dua. Sudah. Nah, AQ. Kalau A-E-nya, kita ubah dulu jadi tiga. Tiga kali berapa hasilnya enam? Tiga dan dua berarti tiga akar empat. Oke, tiga akar empat. Yang dicari sisi miring. Berarti ditambah tiga akar empat tambah tiga akar dua. Tiga akar enam. Oke, tiga akar enam. Betul. Kemudian G. G ini ketahuan sudah berapa nilainya? G sudah jelas tuh. Jelas tuh. Enam akar dua. Ya, betul. Enam akar dua. GQ. Nih. Sama, enggak? Sama lawan AQA tadi? QA ini sama, enggak? Sama, ya? Oke. Tiga akar enam. Nah, seperti tadi lagi. Ini yang dicari ke sini ya, tapi ini ya. Dari titik J ke... Ini jarak titik terpendeknya tadi. X. Nah, berarti kita... Di sini kita anggap ada sama tadi lagi seperti S misalnya. Berarti dia di sini. Ketengah. Ketengah Q di sini. Berarti berapa tingginya S ke Q? Sama dengan rusuk. Enam. Oke, betul. Enam. Nah, sudah ketemu semuanya. Berarti kita bisa menggunakan... Luas ketiga. Oke. Setengah dikali. Dikali. G. G. Kali. Tingginya yang mana kalau G alasnya? Tingginya yang mana? Alasnya. Alas Q. S Q, betul. Setengah dikali. Kalau alasnya ini? AQ. Berarti tingginya? 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 Oke. Berarti kita core setengahnya. A G-nya berapa? Enam akar? Dua. Dikali S Q-nya? Enam. Enam. Sama dengan A Q-nya? Tiga akar enak kali X. Ini mau dicoret? Boleh. Coret. Ini dengan ini ya. Bisa? Dua di sini. Berarti berapa nih? Enam kali dua, dua belas. Akar dua sama dengan? Per enam. Per enam. Berarti X sama dengan dua belas akar dua per akar enam. Maka ini juga akan sama dengan pecah kayak tadi. Akar dua per akar tiga kali akar dua. Akar dua coret. Dua belas akar tiga. Berarti? Dua belas akar tiga. Dua belas akar tiga. Berarti jadinya dua belas per? Tiga per tiga. Berarti hasilnya? Empat akar tiga. Oke. Empat akar tiga juga hasilnya. Nah. Itu bisa dipahami? Iya. Nah jika sudah bisa dipahami, silahkan tanya-tanya tulis lagi. Sudah? Sudah. Nah baik. Karena sudah waktunya hampir habis. Nah untuk sebelum kita selesaikan, kita simpulkan dulu. Jadi jarak titik ke bidang tadi apa? Yaitu jarak... Jarak apa? Proyeksi tadi disebutnya apa? Jarak apa? Jarak terendah. Terpendek dan tegak lurus. Nah jadi jarak titik ke bidang tadi bisa ditentukan dengan mencari jarak terpendeknya yang tegak lurus. Misalnya halnya seperti konsep atap dengan piang tadi. Piang penyangga. Nah kemudian jika hal-hal yang perlu lakukan apa aja tadi prosedurnya. Pertama, lihat titiknya. Setelah itu gambar bidang. Bidangnya dulu. Baru hubungkan antar titik ke bidangnya. Baru kita bisa menentukan segitiga yang terbentuk. Nah dari segi yang terbentuk itu, baru kita bisa menentukan sisi-sisinya. Berapa nilai rusuk yang ini atau sisi yang ini. Berapa yang ini. Yang terakhir bisa diselesaikan menggunakan rumus. Kita boras dan luas segitiga. Nah setelah itu, maka akan didapatlah hasil dari jarak titik ke bidang. Nah untuk lebih mempertajam pengetahuan kalian dan lebih mantap lagi dalam materi ini. Setelah ini akan Ustaz share latihannya untuk kalian kerjakan. Supaya Ustaz bisa menilai seberapa jauh kemampuan kalian benar-benar paham pada materi yang Ustaz lajarkan kalian. Oke baik. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan belajar masalah jarak mengenai titik ke bidang pada jarak garis ke bidang maksudnya. Nah garis ke bidang lagi. Nah garis ke bidang lagi. Baik. Untuk mengambil berkahnya, malah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama, membacakan Alhamdulillahirrabbilalami. Nah untuk selanjutnya kalian tetap semangat dalam belajar, kerjakan latihannya supaya Ustaz bisa menilai seberapa jauh kemampuan kalian dan terus kembangkan potensi-potensi kalian terutama dalam hal pembelajaran. Nah kiranya mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan pada pembelajaran hari ini. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.